tapi saya Oke sudah sudah hao CCS nolos aku pekeh Oke teman-teman pertama-tama langsung mau membagikan tentang sesuai dengan judul mimbar ilmiah kali ini yaitu strategi menulis praktis untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sasa Mandarin jadi untuk jurusan kita ya jadi ini semuanya yang harus sebagikan disini semuanya berasal dari pengalaman pengalaman lause selama S1 dan S2 di China di negara Tiongkok jadi pengalamannya apa aja terus kesusahannya apa aja gimana caranya biar biar apa ya nulisnya itu bisa ada kira-kira gambaran lah kalau misalnya dapat kalian-kalian dapat beasiswa di China amin kedepannya amin jadi kalian bisa mendapat gambar Oh aku melakukan ini 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 dulu baru jadi kalian sudah ada gambaran gimana cara nulisnya Oke masuk ke yang pertama yang pertama langkah-langkah menulis skripsi yaitu ada yang pertama ada literature review atau wansian yaitu yang kedua ada metodologi yang jiu-fang-fang-fang yang ketiga ada jiku ofensi atau result hasilnya yang keempat terakhir pada conclusion atau jeluan jeluan jadi kesimpulan jadi yang terakhir ada kesimpulan nah yang pertama ada konsen yaitu jadi ini langkah-langkahnya poin-poinnya A yang pertama ada tulunduan atau read papers tesis atau disertasi A jadi biasanya kalau misalnya kalian akan mendapat atau mendapat sudah mendapatkan sudah apa ya mendapatkan guru pembimbing guru pembimbing tersebut akan memberikan beberapa a masukan jadi masukan itu ada yang guru pembimbingnya memberikan beberapa tesis ini loh baca 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 nanti setelah membaca kalian tentukan baru tentukan judulnya seperti apa ada yang seperti itu ada juga yang membiarkan kalian memilih sebuah sebuah judul Oh lause kalian bilang misalnya lause saya pasiennya di sini pasiennya di grammar atau pasiennya di budaya gitu jadi misalnya seperti itu terus lause-nya memberikan masukan Oh lebih baik lebih baik kalian eh kamu meneliti tentang ini jadi unguanya di sini budayanya di sini jadi seperti yang dikatakan national eh sorry Ah Amri lause dan Anas lause A di mimbar ilmiah yang kapan hari itu jadi kalian kalau mau memilih judul harus memiliki pesen di bidang tersebut oke yang kedua ada sekau cungji ya jadi memikirkan atau mendalami tentang ringkasan jadi dari setelah kalian membaca disertasi paper tesis yang ada di di internet kalian itu harus mendalami dan membuat ringkasan sendiri dengan kata-kata kalian sendiri nah yang ketiga ketiga selanjutnya di poin selanjutnya yang ketiga ada suri logi atau organize logika logika mengorganisir logika mengorganisir logika ini maksudnya seperti apa maksudnya itu setelah kalian eh 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 kesimpulan tadi ya tadi setelah kesimpulannya seperti apa lingkasannya seperti apa kalian itu memikirkan lagi jadi mengorganisir eh argumen-argumen apa yang ada di memberikan argumen men misalnya up dari paper tesis atau disertasi yang kalian baca itu mengutip sebuah kata kalimat atau kata atau tanggapan ya nah kenapa peneliti tersebut kalian itu harus mempunyai tanda besar kenapa peneliti tersebut mengutip dari sini mengutip dari sini dan dimasukkan ke dalam judul ini kalian harus harus memikirkan pertanyaan seperti itu yang keempat yaitu biasanya read it a view atau tu 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 jipian jadi harus dibaca berorang ulang kali agar kalian agar kalian semakin paham yang kelima be careful when you introducing the topics jense hubby CNC jadi kalian harus eh eh apa berhati-hati dalam memilih topik topik seperti itu tau seh pasti kalian ada yang tanya loh sebanyak ah poin kelima dulu ya baru-baru yang yang poin kelima sama satu ini dibalik jadi eh kita memilih topik dulu baru nanti membaca ada yang seperti itu memang ada yang seperti itu jadi biasanya kalau yang dari S1 ke S2 sudah tahu topiknya seperti apa Oh lause saya mau meneliti dan menulis tesis atau disertasi seperti dengan judul seperti ini nah baru lalu nanti dia membaca jadikan kalau misalnya sudah tahu judulnya pasti dia mencari judul di internet itu sesuai dengan judulnya yang tadi yang mepet-mepet dikit lah istilahnya ada yang seperti itu tapi kalau lause kir lagi nah menurut lause tuh lebih baik seperti ini jadi langkah-langkahnya lebih baik yang pertama itu di lunduan baca lunduannya judulnya banyak sekali baru nanti milih judul terakhir yang kedua ada yenjufangfa nah untuk yenjufangfa itu hampir sama seperti di negara kita Indonesia itu yenjufangfa ada enam yang pertama ada metode penelitian kuantitatif yang menggunakan angka atau data grafik tabel dan lain-lain yang kedua ada penelit metode penelitian kualitatif yang tidak menggunakan angka biasanya sifatnya narasi jadi bukan angka jadi kebalikan dari metode yang kuantitatif tadi yang ketiga ada metode eksperimen percobaan nah kalau yang eksperimen ini kalau di negara China itu biasanya kalian misalnya jauh jadi bahan ajar bahan ajar bahan ajar itu kalian bisa senjing bisa mengajukan kalian mau ngajar di TK apa misalnya Taman Kanak-kanak apa menggunakan bahan ajar ini Nah itu apakah seperti itu jadi itu menggunakan dua metode, metodenya eksperimen, penelitian eksperimen dan penelitian yang menggunakan metode survei, jadi terjun ke lapangan. Lalu yang keempat ada metode penelitian deskriptif, itu yang mendeskriptifkan, mendeskripsi sesuatu, subjek atau objek dengan tinggi. Yang kelima, tadi ada survei yang terjun ke lapangan tadi. Yang keenam, itu kuisioner atau angket. Nah, ini yang lausup aget. Biasanya yang kuisioner atau angket ini kesalahan berbahasa misalnya, karena kan grammar kita dengan grammarnya China, Mandarin itu beda, jadinya lausup aget itu kepas itu. Kuisioner atau dekuisioner. Nah, poin-poinnya ada apa aja. Yang pertama ada engine atau compile, compact atau well-nate, jadi ringkas tetapi tertata dengan rapi, tertata dengan rapi, jadi tersusun dengan rapi. Yang kedua ada bacaan ko biaren delkan fa. Jadi, kalian harus setelah membaca beberapa lumbun tadi, beberapa tesis tadi, kalian harus memikirkan, oh kanvanya mereka, kesimpulannya, pikirannya mereka seperti ini. Tetapi aku harus, apa ya, kalau bisa. Kalau bisa, kalau bisa kalian itu kanvanya mereka seperti ini, aku punya kanva sendiri. Jadi, kalau pikirannya mereka seperti ini tentang grammar ini misalnya, menurutku grammar ini bisa kayak gini. Jadi, kalian harus ada kanva sendiri atau ide sendiri. Terus, yang ke empat, poin keempat, ada ceko fensi. Itu yang pertama ada fensi, suci atau analisa data. Itu analisa data, kalian sudah tahu. Yang kedua, ada ceko jelun, jadi mendapatkan kesimpulan. Jadi, setelah menganalisa data, kalian harus mendapatkan kesimpulannya apa, kesimpulannya apa. Yang terakhir, ada conclusion atau kesimpulan. Nah, langkah pertama yang kalian ambil adalah mengcongjie sangsude sangjie. Jadi, kalian harus meringkas yang tadi, langkah-langkah yang tadi. Jadi, yang dari wonsien yu, yaitu, jianjifangfa, jieko fensi. Jadi, kalian harus meringkas semuanya. Meringkas semuanya. Meringkas yang bagian-bagian, tiga bagian di atas. Oke. Yang kedua, ada kuenah haiku atau generalize generalize itu memberikan pernyataan atau menyamaratakan memberikan pernyataan atau kesimpulan umum jadi kalian memberikan kesimpulan umum setelah meringkas tadi memberikan kesimpulan umum terus yang terakhir yang terakhir cuacu hasin cuacu hasin nih kalian apa ya eh mengambil intinya mengambil intinya jadi dari penelitian kalian kalian itu mengambil intinya kalian mendapatkan apa dari penelitian kalian misalnya grammar oh kesalahan bahwa bahasanya di untuk eh mahasiswa Indonesia yang belajar di China dalam grammar ini dalam kata atau kosa kata ini tuh disini mereka banyak salah disini Kenapa kok salahnya disini karena di grammar di Indonesia gramarnya seperti ini bla 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 kalian itu mengambil intinya saja grab the core Oke terus Nah apalagi terlalu cepetnya kayak gini mati aja Oke yang selanjutnya apa itu congkot juang sesama uang cat jadi apa itu congkot juang congkot juang itu web apa sih web apa sih jadi congkot juang itu web untuk mencari sebuah artikel lunwan artikel tesis atau disertasi jadi disini jurnal juga ada tulisan-tulisan juga ada buku buku kayaknya enggak ada kayak eh kusu ada-ada kalau buku ada buku yang sudah di apa ya di webkan maksudnya sudah dimasukkan di internet ada tapi yang paling banyak itu biasanya sewelun luar sama share sucikan jadi jurnal-jurnal dan disertasi atau tesis nah misalnya ini dari yang lause screenshot itu ini wanhoa atau budaya Indonesia misalnya ada disini jikan itu artinya jurnal sosial lunduan ini lunduan atau disertasi s2 nah ini kalian bisa download nah ini biasanya kalau misalnya kalian tidak langganan itu bayar setiap disertasinya bayar untuk download itu bayar nah biasanya biasanya kalau kalian sudah mempunyai kartu kartu mahasiswa di sana kalian akan mendapatkan apa ya akses untuk internet nah internetnya ini menggunakan kartu mahasiswa tadi biasanya seperti itu nah kalau sudah masuk misalnya masuk ya menggunakan atau wifi wifi sekolah misalnya kalian menggunakan wifi sekolah nah itu biasanya kalian langsung ada tulisannya welcome wacong sefantasio ya misalnya welcome jadi intinya sekolah tersebut sudah berlangganan kalau sudah berlangganan kalian buka disertasi atau lunduan orang itu tidak dikenakan biaya sama sekali downloadnya lebih gampang dan downloadnya pasti gratis jadi unlimited 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 karena mereka sudah berlangganan jadi kalau UNESA mungkin masih belum sempat mengajukan kalau gimana kalau CNKI kita langganan CNKI tapi belum tahu ya sempat mengajukan juga untuk mahasiswa Mandarin tapi belum tahu kedepannya eh apa prosesnya seperti apa laose belum tahu tapi sudah pernah mengajukan katanya Farhan laose hal yang terakhir laose menjelaskan tentang undan jongfuli sesama undan jongfuli itu kayak plagiasi gimana sih plagiasi sistem plagiasi di China dalam menulisnya itu jadi sistemnya itu menggunakan mesin sama kayak kita kita kan kalau nggak salah menggunakan turnitin turnitin turnitinnya plagiasinya berapa persen sama seperti itu jadi untuk jongfuli disini jongfuli itu plagiasi ya berapa persen kalau benge atau S1 S1 itu sekitar 30 minimal itu minimal plagiasinya sekitar 30% sampai 20% isya jadi 30% sampai 20% di bawah 30% sampai 20% harus di bawah itu kalau di atas misalnya 31 atau 30,5 itu pasti kalian ditolak nggak boleh ikut sidang tidak boleh ikut sidang harus direvisi sampai di bawah 30% misalnya seperti itu atau di bawah 20% di atas itu nggak boleh ikut sidang itu S1 ya jadi 30 kenapa lah saya bilang 30% sampai 20% itu karena setiap sekolah setiap sekolah menurut menurut rankingnya di negara China itu berbeda-beda jadi ada sekolah yang ya ujianya atau jadi aturannya mereka itu 30% ada 25% ada 20% ada maksudnya seperti itu S2 S2 itu biasanya 15% isya di bawah 15% plagiasinya maksimal itu 15% di atas 15% nggak boleh ikut sidang terus yang paling terakhir itu paling susah Swozo Lunduan atau S3 S3 ini 10% sampai 5% isya jadi yang terakhir-terakhir ini 5% kalau nggak salah Swozo Lunduan itu 5% bayangkan plagiasi nggak boleh sampai 5% ya itu harus apa sih nulisnya siang malam ya harus nuli tapi tapi pasti bisalah sekipun langsung masih dalam proses kesana 5% pasti bisa oke jadi kalau yang seperti yang digunakan di UNESA itu plagiasinya kita menggunakan Turnitin kalau yang Jongfuly tadi kalau yang punya cainan ada Jongfulynya gimana kalau punya cainan Jongfulynya itu ada banyak sih ini contohnya Paper Pass ini Paper Pass ini Wangcan yang bisa ngecat plagiasi sama seperti Turnitin tapi ini gratis gratis ada yang gratis ada yang payah kalau gratis itu biasanya Jongfuly kalian itu direndahkan jadi ngepress jadi misalnya seharusnya Jongfuly kalian plagiasi kalian 35 misalnya tapi di sini yang gratis karena gratis itu Jongfulynya biasanya direndahkan misalnya 17 atau 18 berarti kan kalian gak tahu sebenarnya kalian harus revisi banyak tapi kalian revisinya gara-gara kalian pakainya yang gratisan nah biasanya kalau kalian mau ngecek yang benar-benar bagus itu biasanya kalian diarahkan oleh sekolah ke bagian perpustakaan bagian perpustakaan kalian harus bayar misalnya tapi bayarnya itu tiap orang beda-beda kenapa karena itu dihitung berdasarkan kata misalnya 30 ribu kata 30 ribu kata itu berapa kalau tidak salah pas itu kena satu kali Jongfuly itu seratus berapa itu satu kali Jongfuly satu kali ngecek plagiasi beda lagi yang misalnya 35 ribu beda lagi yang 20 ribu kata itu beda setiap hitungnya berkata kalau tidak salah jadi kalau bisa kalian itu nulis dulu terus ngeceplek biasinya itu terakhir-terakhir biar tidak bayar terus itu harus ya untung-untungan apa ya kalau bisa kalian nulis sendiri dengan kata-kata kalian sendiri Jongfuly-nya pasti rendah gimana biar Jongfuly rendah itu kalian harus itu menggunakan kata-kata sendiri yang kedua ada misalnya kalau saya kasih contoh ini sebentar ya ini nah ini contoh lunduan social lunduan misalnya seperti ini biasanya kalian kalau misalnya enggak enggak pengen dijadikan plagiasi mengutip kalian itu kasih footnote di bawahnya footnote 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 itu gunanya untuk apa oh ini kata-kata ini atau kalimat ini kalian ngutip dari sebuah jurnal misalnya jurnal yang jikan tadi atau sebuah lunduan orang dari lunduan tersebut atau jurnal tersebut kita mengutip ini itu biasanya enggak terdeteksi oleh mesinnya atau kalian juga bisa bilang atau kalian juga bisa nulis atau mengutip dari buku dari buku nah kalau misalnya dari buku itu kebanyakan buku itu belum di internetkan dimasukkan internet makanya plagiasinya itu masih rendah rendah sekali nah ini yang contoh jisikan tadi atau jurnal nah biasanya ada tahunnya terus minggu keberapa edisi keberapa terus ini ada judulnya terus ini ada penulisnya dari 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 sekolah mana terus dari jurusan apa terus dimuat di mana kotanya apa dan ada nomernya serial nomernya juga ada jadi ini yang jikan tadi ya jadi jurnal atau artikel seperti ini contohnya seperti ini oke lanjut ke slide show oke oke nah itu saja yang mau sampaikan jika ada salah-salah kata langsung minta maaf terima kasih atas kesempatannya semoga berguna untuk teman-teman yang ada di sini terima kasih baik terima kasih kepada Hanselosa atas ilmu yang diberikan lengkap banget ya mulai dari tadi strateginya literatur review sampai ke plagiarisme yang beda banget dengan Indonesia lalu lalu selanjutnya selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh Cici Ariesta SPD MTCSOL dengan judul menulis artikel analisis kesalahan atau anakas kepada Cici Lause dipersilahkan baik terima kasih Tiffany Lause baik sebelumnya saya sampai dulu ada Pak Anas Ahmad Pak Zainal ada Pak Amri Pak Hans Pak Farhan dan mahasiswa tercinta ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua ya terima kasih kepada pengelola jurusan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan sedikit materi di mimbar ilmiah daring yang keempat ini ya langsung saja saya mulai ya maaf salah teknis ya sudah ya ya jadi saya akan memaparkan sedikit materi tentang menulis artikel anak SPPT-nya sudah bisa dilihat semua ya belum keluar oke haula haula kebiar-kebiar gini ya masih OTW OTW oke haula haula oke siap ya kenapa sih saya bahas tentang artikel anak kes ini alasannya ya alasannya yaitu karena ketika S1 itu saya mengangkat judul skripsi dengan pembahasan anak kes terus S2 juga anak kes terus ketika sudah mengajar juga pernah menulis artikel anak kes juga ya sama Pak Bandi sama teman-teman juga baik langsung saja kita masuk ke materi disini kita akan bahas tentang anak kes lalu bentuk-bentuk kesalahan langkah mendulis artikel tips mendulis artikel contoh artikel nah tadi Hans Lausse membahas tentang kurang lebihnya tentang kiat-kiat mendulis skripsi ya di Cina nah kalau disini saya mendulis artikel di Indonesia oke langsung saja apa sih anak kes itu mungkin bagi kita yang belajar bahasa mungkin sudah tidak asing lagi ya anak kes analisis kesalahan berbahasa nah disini saya kutip dari Tarigan mengatakan bahwa anak kes analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data pengidentifikasian kesalahan penjelasan kesalahan pengklasifikasian kesalahan lalu evaluasi tentang keseriusan kesalahan ini kesalahan jadi analisis kesalahan berbahasa ini penting sekali peranannya dalam pembelajaran bahasa mengapa khususnya kita yang belajar bahasa asing pasti pernah mengalami kesalahan gunanya analisis kesalahan berbahasa ini untuk menganalisis kesalahan kesalahan yang terjadi di misalnya siswa atau mahasiswa lalu kita bisa mengumpulkan mengelompokkan kesalahan mengklasifikasikan kesalahan dari situ kita nanti bisa tahu penyebabnya apa sih yang menyebabkan kesalahan-kesalahan tersebut lalu ke depannya kita bisa mungkin memperbaikinya atau memberi saran untuk memperbaikinya untuk ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa sendiri ada lisan ada tulisan disini termasuk ada fonologi morfologi sintaksis semantik wacana disini kalau ada lisan mungkin ada lawan bicara tentang sikon dan tujuan selanjutnya saya akan bahas tentang contoh bentuk kesalahan sebenarnya disini bentuk kesalahan berbahasa ini tergolong menjadi empat taksonomia tetapi tidak saya bahas semua nanti waktunya tidak cukup ada pun anak-kes ini juga masuk dalam mata kuliah nanti pasti bagi mahasiswa yang belum ambil mata kuliah anak-kes nanti ambil mungkin di semester berapa saya lupa mungkin ada sebagian mahasiswa yang sudah pernah ambil pasti tahu salah satunya taksonomi yaitu taksonomi kategori linguistik ini baik menurut order maupun krasen maupun dulai ini taksonomi kategori linguistik dibagi menjadi empat yaitu fonologi misalnya tentang bunyi biasanya misalnya pelafalan ini sudah umum lalu morfologi ini tentang pembentukan morfem misalnya sebenarnya kalimat ini tidak masalah cuman pembentukan morfem ini karena di depan ini membahas kalau mengarah pada cowok untuk siswa jadi yang lebih tepat kita pakai sintaksis sintaksis ini tentang pembentukan frasa kalimat misalnya disini bermasalah kalimat ini ada kita mungkin bisa hilangkan atau ditambahin pakai ini kesalahan dalam kalimat kalau semantik ini berkaitan dengan pemilihan kata sesuai dengan situasi kondisi misalnya wah ini sebenarnya kalimatnya tidak masalah cuman kita kalau mendengar kata kita sensitif jadi kita sesuaikan kita misalnya ketemu teman lama yang sudah punya anak sebenarnya kita mau muji bukan menjelai kita mau muji bahasanya kita haluskan sedikit wah ini berarti tidak menyakiti hati tidak menyinggung mamanya kalau pau-paunya mungkin tidak tersinggung karena belum tahu oke nah next yang kedua kategori performasi yang umumnya ini saya ambil penghilangan penambahan kesalah bentukan bentukan kesalah urutan misalnya penghilangan nah kita tahu dalam bahasa mandarin itu kata bantu bilangan sangat penting jadi disini kata bantu bilangan pakai dia jadi kita tambahkan nah tiao hongse dan jinze heng hokan jadi perfect kalimatnya nah yang kedua penambahan misalnya wosihuan hwangse dan yense ya hwangse sudah merupakan warna kumih jadi kita menggunakan kata yense tidak perlu apa ini namanya pemborosan kata dalam bahasa nilisan juga kita begitu tidak perlu pemborosan kata oke next kesalahbentukan ini yang banyak banget ketika saya ngajar mata kuliah komprehensif kalau tidak salah ini merupakan verb tidak boleh biasanya kita pakai dikelipkan disini jadi kita bentuk kalimatnya ini jadi yang terakhir kesalahurutan misalnya ini paling banyak ini ini kata tempat biasanya ditaruh di depan jadi salahurut ini dan kesalahan ini bukan saya sendiri yang buat ini saya kumpulkan dari teman-teman mahasiswa yang pernah saya ampuh mata kuliahnya saya pernah suruh bikin kalimat atau paragraf ini saya kumpulkan kesalahan-kesalahan yang ada disini dan ini pembetulannya bukan saya yang bukin salah ini oke dari anak saya bahas sedikit itu lalu yang selanjutnya kita bahas artikel format penulisan artikel ini yang umumnya ada abstrak tentunya abstrak ada kunci lalu yang selanjutnya ada pendahuluan teori metode pendelitian hasil pembahasan simpulan saran daftar busaka ini yang umumnya begini oke selanjutnya kita lihat langkah-langkah menulis artikel itu bagaimana yang pertama tentunya kita harus menentukan tema atau top penelitian misalnya kita punya bahan misalnya karangan deskripsi karangan deskripsi apa karangan deskripsi bahasa mandarin punya siapa punya mahasiswa prodi pendidikan bahasa mandarin ini kita bisa angkat sebagai judul misalnya analisis kesalahan berbahasa dalam karangan deskripsi bahasa mandarin mahasiswa prodi pendidikan bahasa mandarin oke sudah punya satu judul nah tapi sulit menentukan tema tidak ada ide nah ini saya kasih lihat sumber-sumber menemukan top atau masalah misalnya dari pengalaman pribadi misalnya kita habis belajar gamer misalnya kalau anak-anak berkaitan dengan gamer misalnya kita habis belajar jauh ETR sama ETR nah ternyata di pengalaman pribadi saya masih suka ketuker atau suka salah gitu loh ya dari sini kita bisa angkat judul ini atau observasi terhadap gejala sekitar nah kita habis diajarkan lause misalnya grammar nah kita amati di sekitar kita mungkin teman kita atau adik kelas kita loh penggunaannya masih sering salah nah ini kita bisa angkat sebagai judul gitu kita juga bisa tukar pendapat dengan teman dosen atau ahli di bidang tertentu bisa ikut seminar pertemuan ilmiah baca-baca jurnal seperti yang dikatakan Hans Lauser tadi kita harus banyak baca jurnal makalah skripsi tesis dulu baru kita bisa menentukan toko nah kembali lagi ke langkah-langkah menulis artikel tadi yang pertama sekarang yang kedua yaitu menuliskan pendahuluan yang mana pendahuluan pendahuluan ini bersifat mengerudut mengerudut maksudnya dari besar ke fitil yang misalnya pertama bahas bahasa lalu analisis kesalahan berbahasa lalu kita bisa mengangkat pokok masalah dari masalah itu apa data pendukungnya itu apa lalu kita bisa menyebutkan mengapa kita tertarik terhadap topik ini terus objek penelitianya siapa data sumber datanya apa lalu kenapa kita bisa memilih objek data penelitian tersebut jadi sifatnya mengerudut dari besar ke kecil lalu yang ketiga kita melakukan studi kepustakaan itu mencari info yang lengkap bisa dari membaca buku jurnal makalah skripsi disertasi dari internet dan lain-lain ini sudah tentu paling sudah tentu penting kalau tidak membaca kita tidak bisa menulis lalu yang keempat yaitu menentukan metode penelitian jadi kita harus memaparkan prosedur design rencangan penelitian yang kita gunakan lalu memberikan penjelasan tentang sumber datanya kita menyebutkan teknik dan instrumen pengumpulan data menggambarkan teknik analisis data ini masuk di metode penelitian setelah menentukan metode penelitian kita bisa langsung melakukan penelitian mengolah data dan membuat simpulan yang pertama kita bisa mempersiapkan alat pengumpulan data misalnya kalau kita menentukan pelafalan mungkin ada rekaman video atau kita meneliti karangan jadi kita sudah kumpulkan karangan-karangan mahasiswa atau siswa kita bisa bikin angket bikin kuisioner bikin soal untuk diujikan mereka lalu kita ambil datanya lalu bisa mengolah data tersebut menuliskan hasilnya tentunya biasanya kita ditambahkan tabel grafik untuk menjelas hasilnya lalu dari hasil itu kita tuangkan pembahasan jadi kalau anak kesiap kita bahas kategori kesalahan apa saja kesalahan apa saja lalu mengapa salah mengapa ini kesalahan ini terjadi pembenarannya bagaimana terus apa lalu kita bisa galifak perpenyebabnya apa lalu yang terakhir kita bisa membuat kesimpulan kalau bisa ada sarannya juga itu langkah-langkah menulis ilmiah khususnya anak kasihan nah ini sebenarnya apa ya permasalahan yang dihadapi dalam mendulis artikel ini banyak yang mahasiswa mampu sebenarnya mampu mendulis tetapi males mungkin jadi permasalahannya misalnya sulit untuk memulai sulit menemukan ide kurang percaya diri paling banyak kurang percaya diri sulit mencari literatur tidak terbiasa menulis artikel ilmiah dan rendahnya motivasi nah tipsnya apa nih tentunya kita harus mantapkan niat lalu kita ada topik nih buat rangkanya dulu lalu jangan menulis dulu maksudnya apa kita baca dulu literaturnya yang banyak baru kita bisa menulis karena kalau kita menulis dulu lalu kita membaca referensi mungkin pasti kita ubah lagi ubah lagi ubah lagi makanya kita harus banyak baca dulu dari berbagai sumber terkait lalu kita belajar e-write dengan copy paste jadi setelah kita membaca kita simpulkan lalu kita tulis dengan bahasa kita jangan copy paste ini nanti masuk bagiasi lalu pada saat menulis kita abaikan dulu tata bahasanya abaikan dulu tata bahasanya pokoknya menulis dulu lalu nanti kita koreksi lagi tentunya kalau tulis artikel tidak bisa sekali tulis tidak bisa harus kita baca berulang-ulang lalu pastikan abstrak singkat tapi padat jadi abstrak itu biasanya terdiri dari 150 sampai 250 dan isinya memuat seluruh artikel inti dari artikel lalu lalu dari pembaca maksudnya apa nih misalnya partner teman atau yang ahli dalam bidang itu untuk membaca bidangnya apa untuk mendapat fitur mungkin ada yang salah bisa beliau koreksi atau dapat masukan atau kritikan agar tulisan kita menjadi lebih baik kita perbaiki tulisan itu lalu yang terakhir kita lakukan evaluasi dan cek ulang ada ejaannya lah tata bahasanya mungkin daftar pustakanya mungkin ada yang belum digantungkan semuanya harus di jeli lalu selanjutnya mengingat waktunya ini ada sedikit artikel anak ini yang saya tulis dengan Pak Subandi yang masuk jurnal CCSAL jurnal internasional jadi disini ada analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada penulisan teks wajah anak tulis bebas ini sumber dadanya dari mahasiswa perodipendidikan bahasa Mandarin sendiri disini ada abstract lalu ada introduction karena ini internasional jadi ini judul-judulnya bahasa Inggris ada metode pembahasan jadi ini mengutapkan jenis-jenis kesalahan jenis-jenis kesalahan lalu mengapa kok salah kebenarannya bagaimana lalu nanti disebutkan faktor penyebab kesalahannya nah disini ada labelnya juga maaf masih di pipitnya itu share screennya masih di pipitnya oh sorry 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 oh iya 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 sorry makasih Hans jadi ini saya ulang analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada penulisan sewajah tulis bebas disini ada abstrak ya production critical framework ada metode result and discussion nah ini jenis-jenis kesalahannya nanti ada apa kebetulannya mengapa salah ya nah ini kayak gini ada ada tabelnya ini kita tentukan tabelnya lalu yang terakhir konklusion ini ada ya kurang lebihnya seperti itu hmm kalau disini ada punya Pak Randy juga ini ada punya Pak Randy juga ini nah ini juga kesalahan berbahasa dalam karangan deskripsi ini berbahasa Mandarin nah ini kurang lebih sama ada pendahuluan nah ya disini ada banyak sekali oke kurang lebihnya seperti itu ya karena waktunya map saya langsung lanjut aja yang terakhir yaitu moto jadi semua orang akan mati kecuali karyanya maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat jadi kita setidaknya bisa menulis lah nanti meskipun kita mati kita punya karya lalu motivasi yang kedua ini sangat umum jadi tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan hanya ada hal yang tidak ingin dilakukan jadi tentunya kita bisa bisa ya menulis artikel ilmiah tentunya harus ada niat kita perkuat niat oke sekian presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf siap aja selanjutnya saya kembalikan ke Tiffany Lausa selaku moderati Tiffany Lausa silahkan baik terima kasih kepada Cici Lausa atas ilmiah hari ini tentang analisis kesalahan mulai dari apa itu analisis kesalahan bentuk-bentuknya sampai bagaimana menulis artikel tentang analisis kesalahan mungkin ada beberapa mahasiswa yang tertarik menulis tentang analisis kesalahan bisa menghubungi Cici Lausa untuk bertanya selanjutnya materi yang ketiga sekaligus yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Farhan Masrur SPD MTCFL dengan judul materi kalimat dan karangan mandarin kepada Farhan Lausa dipersilahkan baik terima kasih atas waktunya kepada Mbak Tiffany sebagai moderator dan juga saya ucapkan terima kasih kepada prodi pendidikan besar mandarin atas negara ini dihadiri oleh Pak Amri terima kasih juga para pimpinan jurusan Pak Amri kemudian Pak Anas Bumami dan juga dosen-dosen senior yang ada di mandarin seperti Pak Zainal dulu sebagai pemimpin kaya S1 dulu dan juga ada dosen dari prodi pendidikan pari ilmu pari usata ini ada Pak Randy terima kasih ada ada Sunarti Lausa juga ada dosen dari UM juga alumni dari UNESA juga disini telah menghadiri acara ini ya tadi sudah dijelaskan beberapa dari Cici Lause dan juga Hans Lause dan juga bulan lalu juga dijelaskan penelitian menulis penelitian dalam bahasa eh dalam menulis penelitian pokoknya mungkin mungkin selanjutnya saya ingin menjelaskan yang lebih dekat dengan bahasa mandarin yaitu karangan dan juga kalimat dalam bahasa mandarin seperti apa sih kemudian oke tanpa lama-lama kita mulai saja oke jadi menulis praktis sudah kelihatan pipitnya masih pipitnya Cici Lause oh Cici Lause bulan lalu stop oke oke ya sudah saya stop share oke terima kasih sudah kelihatan sudah Farhan Lause oke terima kasih kira-kira seperti itu ngomong-ngomong tentang penelitian skripsi saya dulu punya pengalaman yang cukup menyedihkan dalam 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 pendidikan masih selain jarang referensi juga jarang dosen yang capable untuk melakukan analis contohnya dulu saya satu saya mulai dari pelajaran metodologi pendidikan saya sudah menyiapkan matema tentang analis perbandingan dulu pas saya mau mulai skripsi ternyata pas akhir-akhir itu ternyata ditolak sama pembimbing saya dulu yaitu butaya sebagai pembimbing satu akhirnya sakit hati dulu bagaimana nanti saya coba mengadu buminto dulu sebagai tajuk bu ini gimana bu saya ditolak sama buminto untuk untuk pengajuan teman terus dibilang ternyata tidak dari buminto ikuti saja aduh itu rasanya sakitnya luar biasa itu menyiapkan dari semester awal sampai semester akhir ternyata ditolak akhirnya saya dengan terpaksa harus menulis dengan anak tes karena cuma itu yang bisa dipelajari akhirnya mungkin itu aja motivasinya bagaimana cara kita bangkit dari keterkeburukan dari rasa kecewa karena ditolak jadi bisa mulai satu hal yang baru jadi meskipun kita tidak menyukai apa yang kita tulis tapi karena kewajiban kita harus menjalin seperti itu hari ini datang akarangan ini yaitu bagaimana sih cara mudah paham seturuh kalimat bisa mandarin kemudian contoh kalimatnya kemudian tips contoh kesalahan sorry kemudian tips membuat karangan bahasa mandarin dan contoh analisis karangannya seperti apa jadi sebelum kita masuk karangan kita perlu paham dulu strukturnya seperti apa bahasa mandarin ini mungkin tidak akan diajarkan dalam kelas resmi kalau saya mungkin akan formal tapi ini mungkin tips saja selesai pengalaman saya juga contoh seperti ini persen strukturnya dalam bahasa mandarin seperti ini kurang lebihnya jadi yang pertama ada subjek ada predikat dan kadang juga ada objek nya kita contoh kita perlu tahu dulu nih predikat ada apa dalam mandarin biaranya kata kerja ya kata sifat bahkan juga bisa kata benda disitu contoh seperti apa walk eye nih itu yang paling simpel untuk yang kata sifat biasanya walk and causing ataupun juga cintian sing sisa kemudian oh enggak lause mandarin gak segampang itu nih saya pernah lihat yang lebih rumit dari ini oke mungkin itu anggapannya tapi coba kita break down kesini kita lupakan dulu kata kerja kata keterangan segala macamnya kita lupakan dulu saya ingin memperkenalkan suatu hal apa itu membantu bukan yang sering membantu kita di rumah ya ini membantu dalam kalimat dalam bahasa mandarin kita bisa menyebut seperti kata sifat kata keterangan auxiliary ataupun pelengkap ini kita bisa masukkan ke kategori pembantu jadi seperti ini kata-kata seperti fialyang rencan tongming kai lo ini menjelaskan bagaimana hal tersebut atau bagaimana sebuah aksi tersebut jadi menjelaskan tentang orangnya seperti apa ataupun hal aksi tersebut seperti apa jadi menjelaskan seperti itu sedangkan kai kemudian cio ini menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadinya bagaimana bagaimana aksi tersebut terjadi seperti itu contohnya seperti apa kita masuk ke contohnya saja jadi kata-kata ini bisa kita menjelaskan ya menjelaskan satu jadi kita bisa ambil ini namanya kita menyebutnya sebagai penjelas yang menjelaskan suatu hal atau objek yang dijelaskan seperti itu oh sorry ya ini disini masih ada sorry ini kelupaan ada tai fei chang sama yotiar itu menjelaskan level kita menjelaskan levelnya bagaimana level yang akan dijelaskan jadi semua kata ini karena menjelaskan suatu hal kita bisa mengambilnya atau menyebutnya sebagai penjelas seperti itu oke kita masuk ke contoh kalimatnya subjek kalimat eh subjek paradika dan objek wo ai ni bagaimana kita mengembangkan dari kata dari kata ini ini kan kata intinya kita bisa menyebutkan bagaimana ni nya ini apa yang kita sukai dari ni ini harusnya kan yang piol yang wo ai piol yang jangan lupa disitu juga ditampilkan te wo ai piol yang te ni seperti itu dan bagaimana rasa kinta kita itu bagaimana ke ni bagaimana levelnya kita bisa menambahkan wo sui ai piol yang te ni saya paling suka kamu yang cantik seperti itu jadi kira-kira seperti itu kalau kita perjemahkan dalam bahasa Indonesia ini calut-malut nih contohnya saya paling suka kamu yang cantik artinya wo sui ai ni piol yang te jadi kalau kita terpengaruh dalam bahasa Indonesia wah gimana nih ternyata oh ternyata seperti ini kemudian kita contoh lainnya nih jie jie si wan hai z kata intinya kita bisa mengambil seperti apa kira-kira anak yang disukai jie jie ini apakah anak yang sudah kuliah yang sudah enggak unyu-unyu yang sudah hanya-anya harusnya hanya unyu-unyu yang disukai unyu-unyu itu seperti apa biasanya kan kalau unyu-unyu itu hanya usia usia-usia usia dua atau tiga tahun kita bisa menambahkan liang tau san sui de hai zhe jadi jie jie si wan liang tau san sui de hai zhe seperti itu jadi kemudian bagaimana levelnya jie jie vei chan si wan liang tau san sui de hai zhe seperti itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kakak sangat suka dengan anak usia dua sampai tiga tahun jadi urutannya lebih aneh lagi jadi jie jie hei chan si wan ken ada ken disini jadi gak ada dalam bahasa Indonesia jadi butuh penambahan dalam bahasa Indonesia kemudian hai zhe kemudian liang tau san sui seperti itu jadi perlu kita tahu disini jadi perlu kita tahu disini urutannya seperti ini jadi kalau A menjelaskan B maka posisinya diletakkan sebelum yang dijelaskan jadi A menjelaskan B maka posisinya diletakkan di depan B seperti itu itu rumus simpelnya seperti ini kalau menjelaskan tentang A atau B maka diletakkan sebelumnya seperti itu kemudian kita coba kalau A kejadian yang baru-baru ini terjadi mungkin ada yang tahu gambar ini ada yang tahu kira-kira semoga juga tahu kalau gak tahu ketik saja emak-emak COD keluar dah itu yang biasanya ngomong pintar pintar dan pintar seperti ini jadi kira-kira seperti itu apa yang terjadi di sini apa yang kita sukai tentunya bukan orangnya ini tentunya bukan makmanya ini tentunya dengan mungkin dengan cara makmanya ini caranya dia bagaimana dia berlaku mungkin kita gak suka tentang itu cara apa cara bicaranya yang kita gak suka kemudian apakah dia mak-emak ini ngomongnya setiap hari seperti ini enggak pas dia ngomong dengan kurirnya kurirnya itu siapa orang laki-laki tersebut jadi kita bisa menyembahkan siapa yang ngomong tentunya mak-mak ini dong jadi kita bisa bilang wabusi wan seder ai he nak kenangan so fa to fang se jadi kita bisa menambahkan seperti itu kita bisa melebarkan lingkungnya seperti ini dan yang merah ini inilah yang dinamakan pembantu alias penjelasnya seperti apa jadi kita bisa menyembuhkan seperti itu jadi saya tidak suka dengan bicara ibu ini terhadap laki-laki itu jadi perlu seperti ini dalam bahasa indonesia oke selanjutnya pembantu lainnya yaitu seperti auxiliary dan pelengkap seperti ini kuo co dan lo ini auxiliary seperti ini biasanya itu menjelaskan kata kerja jadi kalau kayak gini biasanya kita harus ada hal lainnya bagaimana peletakannya seperti itu kemudian kata-kata seperti cincu cu lai sama wan ini biasanya menjelaskan hasil atau tujuan dari kata-kata tersebut contohnya siang cincu artinya memikirkannya sampai mana sampai mengerti sampai jelas jadi siang cincu kemudian cu lai kemudian nah nah bagaimana nah sampai keluar ngambil sampai keluar dong nah cu lai seperti itu jadi letakkan setelahnya yang dijelaskan kemudian wan cincu wan artinya kita makan wan sampai selesai cincu wan jadi ini menjelaskan tentang hasil yang kita inginkan atau hasil dari orang yang kata yang dijelaskan tersebut seperti itu peletakannya bagaimana nah ini juga sama disebut penjelas peletakannya juga diletakkan di akhir kata yang dijelaskan contohnya seperti apa contohnya seperti ini jadi diletakkan setelahnya jadi hasilnya kemudian saya pernah pergi tanya kemudian papa jadi diletakkan setelah kata yang ingin dijelaskan kemudian ada juga saya mengenal seorang teman baru seperti itu kemudian juga jadi hasil dari ini apa potpurnya pengen apa jadi seperti itu kemudian kita bisa juga mengambil setelah dia selesai makan selesai makan kamu telpon saya jadi apa output dari ini apa outputnya itu hasil yang diinginkan artinya one sampai selesai jadi makan sampai selesai jadi kalau seperti itu dia ini diletakkan setelah kata kerjanya seperti itu atau setelah yang dijelaskan jadi kita bisa paham sekarang kenapa kok starternya seperti ini contohnya 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 kenapa disini kok it diletakkan setelah tungsi karena it disini menjelaskan bilangan barang yang akan kita beli jadi menjelaskan berapa banyak yang akan kita beli yaitu it jadi seperti itu jadi kemudian kenapa kita mengerti juga kenapa it disini diletakkan setelahnya pni karena it disini menjelaskan menjadi hasil yang kita inginkan dari harga tersebut jadi harga yang kita tersebut inginkan adalah pni jadi pni it jadi seperti itu jadi kita bisa lihat seperti ini jadi ether fungsi pni ether jadi ether disini menjadi hasil dari yang kita inginkan jadi kalau menjelaskan tentang sesuatu itu diletakkan sebelumnya atau yang menjadi hasil diletakkan setelahnya jadi kita bisa ambil kesimpulan seperti ini jika A menjelaskan B maka A diletakkan sebelum B seperti itu ataupun yang kedua jika A menunjukkan hasil dari B maka diletakkan setelahnya D D ini maksudnya kata yang ingin dijelaskan seperti itu semoga paham kira-kira seperti itu strukturnya dalam bahasa malin 80% kira-kira seperti itu nah yang 20% bagaimana kalau yang 20% itu pengacualian atau kita butuh waktu khusus untuk belajar seperti itu jadi tidak usah terfokus kepada yang 20% ini kita fixkan dulu yang 80% kalau yang 80% ini sudah benar berarti kemungkinan masalahnya juga akan menjadi lebih kecil seperti itu untuk kita karena yang bermasalah cuma 20% yang kita butuh pelajari atau mengulangkan waktu khusus untuk mempelajarinya seperti itu kata-kata seperti apa yang butuh waktu khusus seperti P P C sama T E P B itu dia perlu waktu khusus untuk ini yang dasar ya maksudnya saya jadi yang ada dalam bahasa malin dasar biaya seperti ini yang butuh waktu khusus seperti A B seperti itu biayanya kira-kira seperti itulah jadi kita benerin dulu yang 80% kita benerin dulu yang yang besar ini bagaimana cara kita memahaminya seperti itu kemudian kesalahan-kesalahan yang ada dalam bahasa mandarin tapi kedua seperti apa contohnya seperti ini setelah penempatan contohnya seperti ini 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 terpekaru dalam bahasa Indonesia contohnya saya pergi ke Cina bulan 8 tahun depan itu kan dalam bahasa Indonesia tapi kalau dalam bahasa mandarin seperti ini strukturnya jadi wo ming nyan cu cung ko jadi penjelas ini atau membantu ini untuk menjelaskan apa apakah menjelaskan cung ko nya enggak dong ini kan menjelaskan tentang perginya kapan jadi diletakkan sebelum cu contohnya ming nyan dan juga dalam bahasa mandarin urutannya itu dari yang besar keci artinya tahun dulu baru bulan jadi wo ming nyan pa yue cu cung ko seperti itu jadi urutannya seperti itu kira-kira contohnya seperti ini jadi kita kesampingkan dulu kata-kira yang akan tahu apanya jadi saya belajar mandarin di UNESA bagaimana ada bahasa mandarin yang benar seperti ini kenapa demikian kan yang dijelaskan yaitu menjelaskan tentang belajarnya di mana jadi belajarnya di UNESA seperti itu jadi seperti itu seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ini salah karena dalam bahasa mandarin disini kata intinya yaitu lusing inti itu adalah lusing jadi yang depan ini adalah penjelas cujung kuo kuo vei itu adalah penjelasnya pembantunya seperti itu jadi kita bisa mengertikan seperti ini kuo kuo vei cujung kuo lusing kenapa demikian bagaimana ini kan ada dua penjelas disini bagaimana cara mengurutkannya dalam bahasa mandarin itu juga dikenal dengan urutan kejadian contohnya kalau kalimat ini kan jadi kita naik pesawat dulu baru sampai di Beijing jadi kan bukan kalau dalam Indonesia kan saya pergi ke Beijing naik pesawat seperti itu kan jadi dia ke Beijing dulu baru naik pesawat kalau dalam seperti itu maka dia sampai sampai di Beijing baru naik pesawat itu adalah logika dalam kalimat dalam bahasa mandarin jadi dia naik pesawat dulu baru di Beijing di Beijing di Beijing pergi berwisata seperti itu itu urutan kejadiannya kemudian juga biaya seperti ini juga saya main bola dengan teman itu dalam bahasa Indonesia jatuhnya dalam bahasa mandarin jadi dia bersama temannya dulu dia kalau sudah bersama teman baru dia pergi main bola seperti itu jadi ada urutan kejadian di situ dalam bahasa mandarin cara mengurutkannya seperti itu kemudian kesalahan yang kedua biaya ini kesalahan penggunaan menggunakan he kata he ini contanya kalau he itu kita lihat deh dari 4 kalimat ini ada 2 kalimat yang benar dan ada 2 kalimat yang salah ini ini kalimat ini kalimat benar kemudian ini juga kalimat benar nah yang salah itu seperti ini penggunaannya jadi saya adalah Mali dan nama saya dan saya orang Indonesia seperti itu tidak boleh menggunakan dalam cerita-cerita seperti ini jadi ini buke itu ataupun 2 kalimat yang dijadikan satu contanya seperti ini ini tidak boleh seperti ini jadi contanya bagaimana untuk kalimat yang ke-3 ini bisa kita bilang seperti ini bisa kita pisahkan dalam 2 kalimat ataupun bisa juga kita bilang seperti ini kita bisa pakai kata hubung disini jadi bukan untuk yang ke-4 kita bisa bilang bagaimana kita bisa jadikan satu kalimat seperti ini jadi seperti itu tidak butuh dua predikat seperti ini kemudian bisa juga dengan kata jadi bisa seperti itu juga ini solusi pembetulannya seperti ini kemudian kesalahan yang ketiga biasanya tidak salah digunakan contohnya kese aneh jadi karena apa karena disini ada dua ada dua predikat se sama pia liang jadi pia liang tadi dia fungsinya sebagai predikat seperti yang saya jelaskan di pertama di awal tadi jadi dalam bersama dari ini cuma butuh kese di sini jadi kemudian kesalahan pemindahan kata negasi biasanya seperti ini artinya dia salah di sini harusnya dia menggunakan jadi pakai jadi penggunaan bu sama me kadang itu juga bingung pilihnya pakai yang mana kemudian le juga salah dia hanya kebanyakan le salah jadi padahang padahang lalus padahang 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 Kenang wang puhao Kenang wang puhao Kenang dingdian Biasanya mati lampu Baik, kita tunggu dulu ya Parhan Laosu bisa bergabung atau tidak Mungkin bentar lagi bisa gabung lagi bersama kita Silahkan Karena ini sudah materi yang ketiga Bagi yang ada pertanyaan Mungkin bisa mulai Di ajukan di sini Kita dalam diskusi kali ini Ada tata cara tanya jawab Yang harus diikuti Pertama, silahkan audiens untuk raise hand Setelah itu saya sebagai moderator Akan mempersilahkan untuk berbicara Oh, ini Parhan Laosu sudah kembali Silahkan Parhan Laosu dilanjutkan Parhan Laosu mute Oh ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya Sampai mana tadi Ciu sudah Sampai nomor 6 Jadi, kebanyakan Ciu Kemudian Kesulitan lainnya ada pelengkap Penggunaan kata pelengkap Disitu biasanya Siang cincu Ting tong Na cu lai Na cu cu Coo cin lai Coo cin cu Itu banyak banget Bahasa anak Dimana ini yang salah-salah Penggunaannya Jadi ini butuh waktu Untuk kita belajar Tapi intinya kita sudah tahu Kalau dia menjelaskan hasil Biasanya diletakkan Setelah kata yang ingin dijelaskan tersebut Seperti itu Kemudian Pengadu kebiasaan Contohnya seperti apa Seperti ini kalimatnya Ciu tien wansang Wo me sui jiao Tao se tien Jadi Kemarin malam Saya tidak tidur Sampai pukul 4 Itu dalam kebiasaan Bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa Mandarin Pengungkapannya itu beda Gini cara mengungkapinya Dalam bahasa Mandarin Ciu tien wansang Wo se tien Cai sui jiao Jadi digunakan Cai disini Kenapa? Karena kita tidak perlu Disini sudah ada Ada cai sui jiao Jadi kita tidak perlu tahu Kalau di depannya sudah ada Mei sui jiao Kita tidak perlu tahu Karena disini sudah pasti Karena dia belum tidur Karena dia tidurnya Sampai Seperti itu Baru bisa tidur Jadi pengguna Pengadu kebiasaan juga Seperti itu Kemudian Oke kita masuk ke Topik ketiga Yaitu tentang Menulis Tips menulis Sebuah karangan dalam bahasa Mandarin Yang pertama yaitu Menyelesaikan tema Atau menentukan tema Kalau tidak ada temanya Kita tentukan dulu Temanya seperti apa Kalau menyelesaikan tema Contohnya Dikasih lausenya Tema tentang keluarga Jadi kita sesuaikan Temanya Dengan karangan yang Akan kita pilih Kalau temanya sudah ketemu Baru kita tentukan judulnya Seperti apa Judulnya tentang keluarga Ya kita tulis Woteciah Bisa seperti itu juga Setelah temanya ketemu Dan judulnya ketemu Kita tidak boleh langsung Menulis karangan nih Kita tentukan dulu Karangkau berpikirnya Seperti apa Contohnya Paragraf pertama Saya jelasin ayah saya Kemudian Paragraf pertama Saya jelasin adik saya Saya jelasin Kemudian ibu saya Seperti itu Jadi sudah ketemu Paragraf satu Paragraf dua Itu mau jelasin tentang apa aja Sudah ketemu disitu Kemudian setelah Paragrafnya itu Kita kembangin Ide nya seperti apa Contohnya Paragraf pertama Tentang ayah Kita perlu tahu disitu Ayah kita ini Sebagai apa Kerjanya dimana Kemudian Perawakannya bagaimana Kemudian Fobinya apa Kemudian Karakternya bagaimana Itu kita kembangkan Di paragraf pertama Kemudian seperti itu Rata-rata Masa mandarin Yang saya temui Karangannya itu Masih muter-muter Kalau di awal Dijelaskan Oh saya kemarin pergi Berwisata Ke Seperti itu Kemudian Ngapain aja disitu Kemudian Di paling akhir Ada lagi tuh Keluar lagi Bihanya Ada lagi disitu Yang kalimat-kalimat Di awal Masih muncul lagi Di akhir Itu banyak banget Dalam bahasa mandarin Seperti itu Karena apa Saya pernah nemuin Kata-kata begini Saya dulu Belajar bahasa mandarin Mungkin maksudnya Nggak bener-bener Sungguh Belajar bahasa mandarin Kemudian Pas 2 tahun lalu Kamu ngapain Bukan belajar bahasa mandarin Atau gimana Seperti itu Jadi Gantah-gantah Seperti itu Karangannya Jadi karena apa Karena mungkin Karangka berpikirnya Itu nggak dirancang dulu Seperti itu Kemudian Setelah Idenya dikembangkan Kita langsung tulis Bahasa mandarinnya Nggak usah Tulis bahasa mandarinnya Karena akan lebih lama Setelah itu Kita pilih kata yang tepat Karena dalam Ada kata-kata yang mirip-mirip Contohnya Seperti Itu kata-kata yang mirip banget Jadi Penggunaannya bagaimana Itu kita harus pilih Kata yang tepat Seperti Itu kita perlu Waktu untuk memilihnya Seperti itu Setelah itu Setelah itu Kalau memimpinkan Kerjakan dalam satu waktu Biar idenya nggak terputus Jadi kerjakan dalam satu waktu Khususkan untuk sehari Misalnya hari minggu Kita kerjakan Satu hari full itu Kalau membuat karangan yang bagus Itu akan lebih baik Setelah karangannya Tersusun dengan baik Itu kita harus Koreksi ulang karya tersebut Boleh kita minta bantuan teman Atau kita koreksi sendiri Seperti itu Oke Kita mungkin Percepat aja Ini Contoh karangan yang Jadi ini tentang Rubowose Anjulaose Kira-kira seperti itu Jadi Paragraf pertama Dia harus Ada seperti ininya Jadi Mungkin Tahu bakat Jadi disesuaikan dengan Bakat anaknya itu Seperti apa Jadi paragraf pertama Menjelaskan bakatnya Anak itu seperti apa Kemudian Identifikasi masalah Yang kemungkinan muncul Dari Dari idea tersebut Kemudian bagaimana Problem solvingnya Seperti itu Jadi paragraf pertama Bisa seperti itu Jadi Oh mungkin Jadi saya akan Mengatur Siswa saya Sesuai dengan Minat dan bakat Mereka Masalahnya akan muncul Mungkin akan ada Masalah Anak ini Tidak tahu Mau jadi apa Ataupun Kesulitannya Dimendengarkan Jadi kita Bagaimana cara Mereka Masalah tersebut Itu ada Di bagian pertama Setelah itu juga Yang metode kedua Paragraf kedua Apa yang akan kita jelaskan Mungkin Di paragraf kedua Dia akan menjelaskan Oh Saya akan menjelaskan Bagaimana Agar hubungan saya Dengan siswa itu Lebih erat Bagaimana Saya mendekat hubungan kita Dengan siswa itu Menjadi lebih erat Seperti itu Jadi Kemudian Masalah apa Yang akan muncul Kalau Dari hubungan itu Apa yang akan muncul Contohnya Anak yang sungkan Anak yang takut Ngomong Nah bagaimana Bagaimana cara Mengatasi Jadi ada Problem solvingnya Seperti itu Jadi ada Metodenya apa Kemudian Masalah yang akan muncul Kemudian problem solvingnya Itu apa Seperti itu Paragraf ketiga Kurang lebih sama Di sini Setelah ada Minat bakar Kemudian Ada Mungkin metode Yang akan kita lakukan Nantinya Contohnya Kita akan Membentuk Kelompok kecil Sebagai metode Pembelajaran kita Kenapa Kenapa alasan kita milih Tersebut Karena Seperti ini Alasannya apa Kemudian harapannya apa Dari metode tersebut Seperti itu Kemudian Setelah itu Dikasih pengayaan Contohnya Setelah kita menjelaskan Tentang Pengetahuan yang secara General Kita perlu juga Mengasih tambahan Seperti Mengenalkan Budaya-budaya Tiongkok Budaya-budaya Indonesia Seperti itu Akan mereka juga Lebih aware terhadap Budaya yang ingin Mereka pelajari Seperti itu Jadi kita bisa Memberikan alasannya Seperti itu Nah Saran terhadap Kalian tersebut Bisa seperti ini Jadi Bisa yang pertama Kalian pertama itu Kita bisa Menjulkan Mengatur Sesuai dengan Minat bakat siswa Kemudian yang paragraf kedua Mengatur Bagaimana cara kita Mendekatkan dengan siswa Paragraf ketiga Mengenalkan Budaya Tiongkok Bagaimana Artinya dalam pengayaan Kemudian yang keempat Dan kelima Ini tidak ada Dalam kalangan tersebut Jadi yang kalimat keempat Atau tips Paragraf keempat Harusnya Bagaimana Aturan main kita Rule of the game kita Di kelas itu Bagaimana Contohnya Tidak boleh telat Seperti itu Pokoknya Cara mengatur kita Kemudian Standar kita Pengajarannya itu Seperti apa Kemudian yang kelima Yaitu terakhir Artinya Ataupun harapan kita Terhadap Siswa tersebut Seperti apa Seperti itu Jadi Itu saja Itu saja mungkin Analisisnya Kemudian Kegiatan ini Saya tutup dengan Sebuah Quote mungkin Seperti itu Jadi Bihanya ada Quote yang cukup Bagus Kalau misalnya Dia bilang Dream big Start small But most of all Start Seperti itu Kira-kira Jadi Kira-kira Seperti itu Ya Mohon maaf Kesalahannya Atau Dan kelebihan Waktunya Saya kembalikan Kepada Moderator Dipersilakan Baik Terima kasih Kepada Farhan Lause Atas ilmunya Saya suka sekali Sama motonya Jadi Langsung Apa namanya Dream big Start Start small Ini kan Mahasiswa Banyak Banyak alasannya Ya Pak Jadi sekarang Kita langsung Ayo Mulai dari sekarang Selanjutnya Karena kita Sudah sampai Di materi Yang terakhir Silahkan Kita Kita mulai Dengan sesi Tanya-jawab Saya ulangi Kembali ya Untuk Tata cara Tanya-jawabnya Yang pertama Silahkan Audiens Untuk Raise hand Setelah itu Saya akan Mempersilahkan Audiens Untuk berbicara Lalu Jika ada Audiens Yang menulis Pertanyaan Di group chat Juga silahkan Nanti akan Saya bacakan Dan dijawab Oleh Para Pemateri Lalu Dimohon Untuk Menyebutkan Identitas Sebelum Bertanya Baik Langsung Saja Dipersilahkan Para Audiens Untuk Mengajukan Pertanyaan Saya yakin Banyak Yang ingin Bertanya Kepada Para Pemateri Para Mahasiswa Atau Mungkin Para Dosen Yang lain Juga Dipersilahkan Untuk Pertanya Oke Silahkan Yang pertama Kepada Oki Dari 2020 Silahkan Oki Silahkan Masih Di Mute Baik Terima kasih Atau Atas Sofner Perkenalkan Nama Saya Oki Kasum Wardani Saya Dari Kelas 2020 A Ingin Saya Tanyakan Kepada C.J. Lauser Dimana Ketika Tidak Menulis Artikel Ilmiah Itu kan Diperlukan Metode Penelitian Sedangkan Pada Saat Atas Master Awal Ini Kami Belum Mengerti Metode Metode Penelitian Bagaimana Cara Solusi Solusi Bagi kami Yang belum Mengerti Metode Penelitian Tersebut Terima kasih Baik Cici Lauser Mau langsung Dijawab Atau Ditampung Terlebih Dahulu Boleh Terima kasih Boleh Saya jawab Langsung Jadi Untuk Artikel Ilmiah Memang Harus Ada Metode Penelitian Untuk Semester 1 2 Ini Mohon Maaf Belum Mendapatkan Mata Kuliah Metode Penelitian Tetapi Kita Sudah Masuk Sudah Jadi Mahasiswa Jadi Mahasiswa Dari Sini Kita Bisa Memulai Untuk Membaca Jurnal Membaca Makhla Membaca Artikel Artikel Dari Situ Kita Bisa Mengetahui Metode Apa Itu Metode Penelitian Selain itu Juga Bisa Berkonsultasi Langsung Dengan Dosen Atau Yang Ahli Dalam Bidang Tersebut Begitu Namun Untuk Misalnya Semester 5 Ini Semester 5 Sudah Sudah Mengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Atau Yang Bahasa Dan Sastra Mungkin Sudah Ya Nah Mungkin Lebih Bisa Menduliskan Karena Sudah Dapat Mata Kuliah Tersebut Ya Tapi Untuk Semester 1 2 Mungkin Kita Pelan-pelan Dulu Kita Belajar Bahasa Mandarin Yang Baik Dan Benar Nah Nanti Setelah itu Mungkin Setelah Melewati Semester 2 Mungkin Kita Masuk Semester 3 Walaupun Kita Belum Mengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kita Bisa Mulai Untuk Membaca Membaca Jurnal Artikel Begitu Dari Membaca Kita Pasti Punya Wawasan Apa Namanya Wawasan Atau Pengetahuan Dari Situ Selanjutnya Kita Bisa Konsultasi Kepada Dosen Yang Ahli Dalam Bidang Bisa Diterima Baik Bagaimana Oki Atas Jawaban Dari Cici Laose Baik Bisa Diterima Oke Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Rahma Ayu Maulidia Sama Ini Juga Dari 2020 Rahma Dipersilahkan Baik Terima Kasih Atas Kesempatannya Untuk Saya Ingin Beritanya Kepada Hans Laose Terkait Link Untuk Melihat Itu Kesalahan Kalimat-kalimat Yang sama Di Juna Atau Artikel Yang Kita Pake Turnitin Bagaimana Kita Kita Mendapatkan Mendapatkan Akun Turnitin Karena Saya Pernah Dengar Dari Universitas Lain Bahwa Turnitin Diberikan Dari Universitas Terima Terima Kita Kita Tidak Tetika Maha Siswa Mengirimkan Teks Kita Ingin Tahu Seberapa Besar Atau Berapa Persen Turnitin Atau Plagiasi Dibunakan Lewat Turnitin Tapi Selama Ini Memang Dalam Bahasa Bahasa Dalam Bahasa Inggris Jadi Untuk Hakses Memang Sementara Masih Untuk Dosen-dosen Yang Sudah NIDN Itu pun Juga Ada dosen Yang Meskipun Punya Tapi Masih Belum Bisa Artinya Kan Ada Urut-urutan Tapi Itu Kan Semua Proses Itu Hans Louser Terima kasih Zainal Louser Tuan Jawab Terima kasih Zainal Louser Baik Terima kasih Hans Louser Zainal Louser Oke Selanjutnya Apakah ada Pertanyaan Lain Ini Tadi Masih Dari Angkatan 2020 Oh Ada lagi Dari Berliana Ulfa Lagi-lagi Angkatan 2020 Ayo Yang Lainnya Segera Menyusul Angkatan Adik Kelasnya Yang Banyak Pertanya Silahkan Berliana Ulfa Terima kasih Atas Kesempatannya Louser Saya Ingin Bertanya Kepada Titi Louser Kan Kalau kita Ini Jurusan Bahasa Dasar Serah Mandarin Yang Dimana Saya Sering Melihat Jurnalnya Itu Tentang Analisis Kesalahan Terus Gaya Bahasa Pada Lagu Begitu Louser Jadi Sebaiknya Kalau Ingin Menulis Artikel Ilmiah Kita Memilih Topik Yang Kita Suka Atau Kita Memilih Topik Yang Referensinya Mudah Didapat Kalau Menurut Louser Lebih Enak Yang Mana Terima Kasih Louser Louser Langsung Saya Jawab Ya Baik Cici Louser Silahkan Jadi Terima Kasih Atas Pertanyaan Mbak Berliana Ulfa Jadi Kita Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Jadi Kita Penelitian Bisa Bidang Pendidikan Atau Pengajaran Bisa Bidang Linguistik Kalau Pengajaran Ini Misalnya Tentang Penelitian Pengembangan Atau Eksperimen Seperti yang dijelaskan Hans Louser Ada Eksperimen Itu Banyak kok Sebenernya Banyak juga Yang pendidikan Pengajaran Pengembangan Misalnya Membuat Buku Bisa Bisa Bidang Linguistik Anak Masuk Di Linguistik Bisa Tentang Gaya Bahasa Banyak Sekali Sebenernya Tergantung Kita Minat Gimana Kalau Saya Pribadi Saya Minatnya Di Apa Misalnya Saya Minatnya Di Anak Lalu Saya Cari Referensi Dari Anak Kesa Dari Kampus Mana Banyak 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 Artikel Artikel Jurnal Atau Makalah Itu Ada Jadi Tidak Tidak Tentang Anak Atau Gaya Bahasa Banyak Sebenernya Cuman Disini Karena Saya Rumpunnya Di bidang Linguistik Khususnya Yang Sering Saya Dari S1 S2 Sudah Anak Jadi Disini Saya Mengangkat Tema Anak Jadi Intinya Kita Mungkin Tertarik Bidang Mana Dulu Nanti Kita Apa Namanya Bisa Cari Referensi Referensi Banyak Tidak Hanya Anak Atau Gaya Bahasa Begitu Tidak Tutur Perlokusi Banyak Sebenarnya Gimana Baik Terima Kasih Jawaban Dari Cici Lause Gimana Berliana Ulfa Terima Kasih Sudah Terjawab Lause Oke Han Ha Sekarang Mari kita Lihat Masih ada Yang tanya Atau Tidak Ya Mungkin Angkatan 2018 2017 2018 Yang sedang Bersiap-siap Untuk Membuat Skripsi Dan 2017 Yang Sedang Atau Dalam Progres Pembuatan Skripsi Ada Yang mau Bertanya Lagi Atau Mungkin Dari Para Dosen Yang Lainnya Boleh Saya Rifani Lause Ya Pak Silahkan Terima kasih Jadi Tema ini Menulis Jadi Kalau kita Kembali Pada Teori Keterangan Pemerolahan Berbasa Keterampilan Menulis adalah Keterampilan Yang Paling Sulit Dari Empat Keterampilan Tiga Keterampilan Kita Menyimak Kemudian Berbicara Membaca Setelah itu Menulis Mengapa Karena Paling sulit Karena Kita Untuk Bisa Menulis Dengan Baik Kita Memang Harus Banyak Bacaannya Bacaan 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 Buku Dan Sebagainya Sehingga Itu Nanti Terasah Kita Bacaan Banyak Bacaan Kemudian Kemudian Waktu Beberapa Hari Yang Lalu Kebetulan Ada Di Usu Medan Kan ada Juga Bahasa Mandarin Ada Webinar Kemudian Terkait Dengan Turnitin Yang Tadi Sampaikan Jadi Ternyata Untuk Turnitin Itu Yang Bahasa Mandarin Kalau Di Usu Itu Pakai Dari Paitu Saya Tidak Tau Sendiri Kurang Paham Waktu Ketika Saya Tanya Seperti Bagaimana Kalau Di Usu Untuk Mencari Seperti Turnitin Ini mungkin Tugas kita Semua Dari Paitu Itu Bisa Dipakai Untuk Turnitin Bahasa Mandarin Tugas kita Semua Nanti Kita Juga Harus Mengotak-atik Paitu Terima Ya Jadi Dalamnya Ada Aplikasi Untuk Melihat Turnitin Kemudian Yang Dan Dari Bu Cicin Yang Terkait Analisi Salah Berbahasa Memang Kita Sebagai Pembelajar Bahasa Asing Bagaimana Juga Tidak Terlepas Bahasa Ibu Jadi Juga Kadang Kita Berbicara Bahasa Mandarin Tetapi Masih Apa Pengaruh Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Kita Kemudian Kita Bahasa Indonesia Bahasa Mandarin Kan Sehingga Ada Bahasa Mandarin Ala Bahasa Indonesia Itu Bisa Jadi Memang Tidak Bagaimana Juga Orang Misalnya Orang Katakanlah Orang Indonesia Tinggal Di China Lama Itu Mungkin Tidak Bisa Hilang Loka Dan Sebagainya Itu Bahasa Ibu Tapi Yang Untuk Cici Tadi Cici Laushe Yang Analis Ini Kira-kira Dari Pengalaman Cici Laushe Sendirikan Tadi Berjada Pengalaman Dari Beberapa Analis Kira-kira Yang Paling Banyak Kesalahan Itu Dari Apa Kata Bahasanya Atau Dari Kosa Katanya Atau Apanya Kemudian Pak Farhan Farhan Laushe Setuju Dengan Adanya Di Dalam Penerjemahan Ada Memang Muatan Budaya Jadi Nanti Kita Ada Analisis Kontrastif Jadi Ada Perbedaan Perbedaan Bahasa Grammar Dan Antara Bahasa Bahasa Tapi Memang Perlu Saya Setuju Dengan Apa Jadi Apa Yang Disampaikan Paran Laushe Jadi Memang Ada Muatan Budaya Disitu Teru Disampaikan Itu Aja Jadi Apa Ya Jadi Komentar Mungkin Tadi Ada Satu Dari Ucici Pengalaman Cici Laushe Bahasa Ibu Terima Kasih Ya Jadi Selama Saya Mengajar Ini Mungkin Dari BM Komprehensif Atau Berbicara Itu Kebanyakan Kesalahan Itu Yang Paling Banyak Merangkai Kalimat Merangkai Kalimat Ini Banyak Sekali Terjadi Kesalahan Interferensi Bahasa Dari Pengaruh Bahasa Ibu Misalnya Misalnya Struktur Misalnya Apa Ya Pergi Ke pasar Membeli Membeli Buah Nah Itu Strukturnya Di Balik Misalnya Di Banyak Sekali Selain 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 Tapi Ada Kesalahan Yang Kayak Pemilihan Kata Pemilihan Kata Misalnya Ya Kayak Itu Tadi Yodiar Sama Itiar Dan Kebalik Atau Paling Banyak Merangkai Kalimat Yang Paling Banyak Merangkai Kalimat Terpengaruh Dari Bahasa Ibu Siap Maaf Dipani Lausa Ini Hanya Untuk Mengisi Waktu Supaya Banyak Mahasiswa Yang Pertanya Oh Ya Tidak Apa Betul Sekali Pengaruh Bahasa Ibu Sangat Apa Sangat Terasa Saat Menulis Bahasa Menari Apalagi Kalau Kita Kuliah Di Indonesia Itu Kan Tidak Ada Apa Itu Namanya Terus Lingkungannya Kalau Kita Belajar Mandarine Di Cina Itu Mendukung Sekali Lebih Bagus Jadi Masih Sering Dapat Kesalahan Khususnya Yang Pengaruh Bahasa Ibu Oke Mau Menjawab Yang Tadi Pertanyaannya General Lawson Yang Tentang Tunitin Yang Menggunakan Paitu Nah Itu Seperti Yang Saya Jelaskan Di PPT Tadi Coba Disini Ya Oke Di PPT Tadi Itu Biasanya Teman-teman Itu Menggunakan Paitu Terus Dituliskan Di Searchnya Di Kata kuncinya Itu Mereka Menuliskan Ini Lun Wen Cha Jong Mian Fe Lun Wen Cha Jong Cha Jong Itu Mengecek Plagiasi Mian Fe Mian Fe Itu Gratis Jadi Mereka Carinya Yang Gratisan Biasanya Nah Mereka Contohnya Webnya Bukan Aplikasi Biasanya Itu Menggunakan Web Web Online Harus Daftar Seperti Kayak Gini Harus Daftar Atau Menggunakan Masuk Menggunakan Widget Atau QQ Seperti Ini Jadi Mereka Carinya Yang Gratisan Tapi Kalau Menurut Saya Itu Lebih Baik Dicek Mian Fe Yang Gratis Dicek Oh Kira-kira Seperti Ini Misalnya 17 Tadi 17 12 Percent Berarti Kesalahan Lebih dari 17 Percent Misalnya 30 Atau 35 Pasti Lebih Pasti Lebih Kalau Dicek Yang Benar-benar Kayak Turnitin Jadi Dicek Yang Berbayar Tadi Yang Diputus Takaan Tadi Itu Harusnya Lebih Tinggi Biasanya Lebih Tinggi Seperti Itu Jadi Yang Dipah Itu Nulisnya Teman-teman Itu Biasanya Jadi Yang Gratisan Seperti Itu Jadi Bukan Aplikasi Tapi Sebuah Web Yang Gratis Dan Kalau Pun Yang Web Seperti Ini Itu Biasanya Juga Menawarkan Yang Berbayar Itu Gimana Kalau Yang Berbayar Pun Itu Biasanya Kurang Maksudnya Kurang Untuk Apa Ya Kurang 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 Bisa Dipercaya Gak Akurat Kurang Akurat Maksudnya Lebih Baik Yang Dianjurkan Oleh sekolah Karena Yang Dianjurkan Sekolah Itu Biasanya Mereka Ada Tim Dan Mereka Menggunakan Komputer Masing-masing Untuk Cajong Itu Tadi Untuk Mengecek Plagiasi Seperti Itu Semoga Menjawab Pertanyaan Dari Zainal Lause Baik Terima kasih Tambahannya Hans Lause Selanjutnya Terakhir Apakah Masih Ada Pertanyaan Atau Mungkin Sharing-sharing Cerita Hambatan Atau Masalah Yang Kalian Alami Saat Menulis Andini Silahkan MC Mempunyai Teman SMP Dia Itu Kerja Di Singapura Kerja Di Tempat Yang Memakai Bahasa Mandarin Nah Setelah Berkomunikasi Dengan Saya Kan Saya Mahasiswa Jurusan Bahasa Dan Sastra Mandarin Saya Bercerita Dengan Dia Kalau Bahasa Mandarin Ini Memiliki Nada Lima Nada Terus Dia Kaget Lause Ceritanya Itu Karena Dia Tidak Belajar Nada Jadi Dia Kalau Ngomong Langsung Gitu Lause Nah Pertanyaan Saya Apakah Memungkinkan Apabila Belajar Bahasa Mandarin Lebih Berkomunikasi Dalam Bahasa Mandarin Tapi Tanpa Menggunakan Nada Dan Orang Yang Diajak Berkomunikasi Ini Paham Lause Begitu Lause Terima kasih Jadi Yang Ditanyakan Oleh Andini Adalah Apa Memungkinkan Jadi Ini Dia Bukan Lulusan Yang Perguruan Tinggi Jadi Seperti Tenaga Pekerja Asing Di Negara Singapura Apakah Memungkinkan Apabila Berkomunikasi Dengan Bahasa Mandarin Tanpa Menggunakan Nada Dan Orang Yang Diajak Komunikasi Disini Paham Lause Begitu Baik Dengan Kasus Kasus Ya Mungkin Fenomena Tersebut Dari Hans Lause Cici Lause Atau Farhan Lause Ada yang Menjawab Mungkin Saya Coba Bantu Jawab Memungkinkan Mungkin Saja Kalau Cuman Berkomunikasi Tanpa Belajar Nada Tapi Akan Biasanya Itu Juga Akan Terjadi Karena Itu Mungkin Kebiasaan Juga Kalau Dia Sudah Pernah Di Cina Kemungkinan Dia Sudah Kebiasaan Karena Dia Selinganya Setel Otomatis Setel Nadanya Seperti Apa Biasanya Otomatis Seperti Itu Cuman Karena Di Mandanya Itu Juga Ada Kemiripan Contohnya Itu Kan Ada Yang Ada Yang Mirip Juga Saya Mau Dempling Satu Mangkok Itu Berapa Ada Juga Saya Mau Tidur Dengan Kamu Satu Malam Berapa Bisa Seperti Itu Juga Jadi Bisa Kesalahan Itu Juga Tapi Itu Kemungkinannya Tidak Tau Besar Juga Jadi Bisa Juga Mengerti Cuman Itu Kadang Ada Hal Seperti Itu Ada Hal Hal Mis Bahkan Saya Pernah Juga Di China Ada Pengalaman Langsung Itu Ada Teman Saya Bukan Teman Saya Langsung Tapi Temannya Teman Saya Itu Dia Besar Di Cina Tapi Tidak Pernah Masuk Tidak Pernah Masuk Masuk Kelas Tapi Dia Senangnya Ngobrol Dengan Orang Lain Ngobrol Dengan Orang Kina Bahasa Bahasa Madernya Gila Lancar Banget Tapi Apa Yang Terjadi Pas Ujian Dia Dapat Kenapa Karena Dia Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Nulis Dia Cuma Bisa Ngomong Dan Mendengarkan Seperti Itu Jadi Di Antara Empat Keterampilan Semuanya Menurut Saya Penting Dan Juga Kalau Untuk Berkomunikasi Bagus Tapi Lebih Bagus Lagi Kalau Kita Bisa Memahaminya Di Mungkin Saya Bisa Nambai Sedikit Menurut Pengalaman Saya Jadi Saya Ada Kerabat Jauh Mau Jadi TKW Jadi Dia Belajar Bahasa Mandarin Tetapi Dia Langsung Komunikasi Jadi Dia Tidak Mengerti Nanda Terus Tulisan Juga Tidak Tau Jadi Kalau Dia Bikin Status Di Facebook Misalnya Wot Bukan Ditulis Wot Jadi Langsung Wot Pakai Wot Mince Mince Nah Nah Ketemu Ya Pernah Ketemu Nah Kita Sama-sama Orang Indonesia Kita Punya Logat Indonesia Dan Juga Logat Jawa Sama Orang Jawanya Misalnya Dia Mengatakan Klaun Nadanya Yang Misalnya Dia Bilang Atau Gimana Saya Lupa Pokoknya Nadanya Tidak Sesuai Tiri Sebagai Orang Indonesia Masih Bisa Mencerna Tapi Kalau Orang Cina Sendiri Pernah Saya Jadi Penerjemah Susah Mencerna Susah Mencerna Loding Lama Tetapi Karena Bahasa Itu Kebiasaan Yang Mungkin Yang Jadi Kerja Di Singapura Atau Di Taiwan Karena Sudah Terbiasa Si Majikanya Atau Partner Kerjanya Itu Ngomong Sehari-hari Sama Dia Mungkin Sudah Terbiasa Jadi Lama-lama Tahu Lama Dari Saya Oke Oke Mau Menambahkan Sedikit Tentang Pertanyaan Yang Dilihatkan Sama Andi Ini Memungkinkan Apa Tidak Benar Kata Cici Lause Dan Farhan Lause Sangat Mungkin Sangat Mungkin Itu Sangat Mungkin Kita Berkomunikasi Membunakan Bahasa Mentarin Tanpa Membunakan Nada Sangat Mungkin Bisa Tapi Dilihat Dari Lawan Bicara Lawan Bicaranya Seperti Apa Lawan Bicaranya Siapa Apakah Lawan Bicaranya Ngerti Mandarin Juga Atau Tidak Ngerti Mandarin Ngerti Ngomongnya Doang Tapi Ngerti Nada Atau Gimana Biasanya Kayak Kita Gini Misalnya Pengalaman Kayak Kita Kena Orang Asing Orang Indo Belajar Di China Mereka Kita Ngomong Apa Sentiawnya Salah Dikit Aja Seharusnya Sentia Misalnya Sentiaw Ketiga Atau Sentiaw Kedua Tapi Congkuoran Mencoba Memahami Mereka Mencoba Memahami Coba Ngerti Oh Mereka Pengen Bicara Seperti Ini Apakah Kamu Sudah Makan Tapi Sentiawnya Salah Oh Mereka Salah Karena Mereka Orang Asing Jadi Kalau Misalnya Lawan Bicaranya Orang China Asli Itu Biasanya Mereka Ngerti Tidak Tau Lagi Kalau Temannya Andini Yang Di Singapura Lawan Bicaranya Apakah Orang Chinese Asli Atau Singapura Atau Orang Mana Jadi Tergantung Lawan Bicaranya Kalau Mungkin Pasti Mungkin Terima Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Baik Terima Kasih Atas Pertanyaan Dan Juga Pengalaman Pengalaman Dari Para Pemateri Kita Mungkin Antara Praktek Dengan Orang Yang Punya Ilmunya Itu Akan Beda Nanti Hasilnya Mungkin Seperti Itu Selanjutnya Apa Masih Ada Pertanyaan Lain jika tidak ada yang ditanyakan maka kita sudah berada di akhir dan ujung acara Mimbar Ilmiah kali ini saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan kita ilmu yang menarik dan bermanfaat demikian acara diskusi pada Mimbar Ilmiah strategi menulis mahasiswa Mandarin selanjutnya sebelum kita menutup sesi ini saya akan menyimpulkan keseluruhan materi menulis dalam bahasa Mandarin bisa dimulai dari memilih topik atau tema maupun hal yang kita sukai atau dimana itu adalah passion kita dengan banyak membaca literatur, jurnal ini maupun karya tulis yang lain akan sangat membantu proses menulis topik yang bisa dipilih pun bermacam-macam seperti analisis kesalahan yang bisa menjadi salah satu topik menarik untuk ditulis nah dalam menulis bahasa Mandarin tentu struktur kalimat juga sangat penting tapi tidak usah khawatir karena struktur bahasa Mandarin cukup mudah seperti yang dijelaskan oleh Farhan Laos 80% itu punya struktur basic yang sama dan bisa dikembangkan menjadi kalimat kompleks yang terpenting yuk mulai menulis sekarang banyak berlatih, banyak membaca dan menikmati proses menulis itu sendiri terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyaji dan juga terima kasih banyak kepada para audiens yang secara para audiens atas partisipasinya pada mimbar ilmiah kali ini akhir kata saya Tiffany Kori selaku moderator, undur diri dan terima kasih atas sempatan yang diberikan pada saya kita bertemu lagi dalam mimbar-mimbar ilmiah selanjutnya dan acara saya kembalikan kepada MC Andini baik, terima kasih Tiffany Laosha telah memberikan kepada saya untuk memandu acara ini saya ingatkan lagi untuk link presensinya ada di kolom komentar bagi peserta mimbar ilmiah yang belum mengisi presensi bisa diisi baik, dihimbau kepada seluruh peserta mimbar ilmiah untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama sesi rutin saya ulangi lagi dihimbau kepada seluruh peserta mimbar ilmiah untuk dapat mengaktifkan kameranya karena sebentar lagi kita akan adakan sesi foto bersama kepada dokumentasi bisa dipersiapkan Pak Amri keren di Hawaii Pak Amri kayaknya saya harapkan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya apa, apa Bapak Farhan begernya di Hawaii, keren lagi berlibur kayaknya lagi di sungai Pak senartilausha siese yang siese apa kabar satu, dua, tiga satu, dua, tiga baik, terima kasih baik, terima kasih kepada si dokumentasi tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara kita pada siang hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen pemateri yaitu Hans Lause Cici Lause dan Farhan Lause tentunya yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi mahasiswa terima kasih juga kepada seluruh audiens yang telah menyempatkan diri untuk hadir aktif dalam acara mimbar ilmiah kali ini terima kasih kepada panitia yang telah menyukseskan acara ini Nah, Najwa Siha pernah berkata tiap orang bisa punya mimpi tapi tidak semua bisa bangkitkan semangat tinggi Nah, saya Andini Dewi Lestari pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ada yang berulang tahun selamat ulang tahun ya sudah ya sudah langsung bisa meninggalkan oh ya terima kasih silahkan Pak Zainal melanjutkan aktivitasnya ini saya hostnya jadi sudah di plus bisa cuma cumanya terima kasih terima kasih selamat menikmati